Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Coding Mastery. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah RESTful API CR UD sederhana dengan menggunakan Node.js, Express dan juga mengodibase sebagai database-nya. Nah berikut ini adalah project yang akan kita buat. Yang pertama ada tambah data. Nah berikut ini adalah tambah data, misalnya kita send. Maka data akan berhasil ditambah. Berikut ini adalah datanya. Kemudian ada juga get data. Get data berfungsi untuk meng-get semua datanya. Kita send. Nah inilah data yang telah kita tambahkan di panugerah. Kemudian ada juga get data by ID. Dimana kita harus meng-copykan terlebih dahulu ID-nya. Kita copykan yang di panugerah, misalkan. Kita paste di get data by ID. Kemudian kita send. Nah berikut ini adalah datanya. Kemudian ada juga update data. Kita pastikan juga ID-nya. Kita ubah. Misalkan. Nama lengkapnya jangan di panugerahal. Tapi kita beri akbar misalkan ya. Perjualian dik. Untuk DIN-nya tadi itu 9 ya. Oke kita send. Nah data di bawah ini berhasil diubah. Untuk data sebelumnya tadi di panugerahal. Dan data sesudahnya akbar julian dik. Kita cek di get data. Kita send. Apakah berubah? Ya berubah menjadi akbar julian dik. Kemudian yang terakhir kita akan men-delete sebuah data. Kita pastikan ID-nya. Dan kita send. Nah data di bawah ini berhasil dihapus. Yaitu yang akbar julian dik. Kita cek lagi ke get data. Kita send. Apakah masih ada datanya? Sudah tidak ada. Nah ini adalah proyek yang akan kita buat pada video kali ini. Oke sebelum ke pengkodingan. Pastikan teman-teman sudah menginstall aplikasi Node.js di komputer atau laptop teman-teman. Nah bagi yang belum menginstall. Teman-teman dapat mengunjungi websitenya di Node.js.org. Kemudian download yang versi LTS. Atau Long Term Support. Yang artinya versi tersebut dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Kalau teman-teman perhatikan. Pada saat video ini dibuat. Bulan Agustus tahun 2022. Versi Node.js sudah di versi 18. Namun yang direkomendasikan. Tetap yang versi LTS-nya. Yaitu versi 16. Oke kemudian download. Setelah download seperti biasa install. Nah bagaimana cara ceknya. Apakah sudah terinstall dengan baik atau tidak. Teman-teman dapat membuka sebuah terminal. Mau itu command prompt, powershell, ataupun gitbase. Disini saya akan mencotokkan dengan menggunakan gitbase. Cara ceknya tinggal ketik saja node. Spasi minus V. Jika keluar versinya. Maka node berhasil di install. Kita enter. Nah keluar versinya. Kemudian setelah install Node.js. Maka otomatis juga akan terinstall. Yang namanya npm. Atau node package manager. Cara ceknya sama. Ketikan npm. Spasi minus V. Kemudian enter. Jika keluar versi. Berarti npm berhasil di install. Oke selanjutnya yang harus di install selain node.js itu ada MongoDB. Nah MongoDB harus teman-teman install. Karena pada projek kali ini database yang akan kita gunakan adalah MongoDB. Kemudian download sesuai dengan OS laptop atau komputer teman-teman. Nah download di bagian kanan ini. Pilih platformnya apa. Kemudian download. Setelah download seperti biasa install. Nah cara ceknya. Teman-teman sama. Bisa buka terminal. Kemudian ketikan Mongo. Kemudian enter. Nah jika keluar seperti ini. Seperti versinya gini. Maka Mongo berhasil di install. Atau MongoDB berhasil dipasang di laptop atau komputer teman-teman. Oke selanjutnya. Selain MongoDB install juga yang namanya MongoDB Kompas. Nah MongoDB Kompas ini berguna untuk melihat database. Sama halnya seperti kalau di MySQL kan ada phpmaadmin atau MySQL Workbench gitu ya. Nah untuk melihat databasenya kita akan menggunakan MongoDB Kompas. Selain MongoDB Kompas. Selain MongoDB Kompas mungkin ada juga ya seperti robot Riti. Ini itu bebas ya. Teman-teman mau pilih yang mana. Download seperti biasa MongoDB-nya. Kemudian install. Dan tunggu installnya sampai selesai. Maka akan ada aplikasi MongoDB gitu ya di komputer kalian. Contohnya seperti ini ya tampilannya. Berikut ini adalah MongoDB Kompas. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah teman-teman harus mendownload aplikasi untuk testing API-nya. Nah disini saya akan menggunakan Postman. Jadi bisa ke postman.com kemudian download. Dan download di bagian Windows 64-bit. Oke seperti itu ya. Jadi jika semuanya sudah terinstall. Maka kita sudah siap untuk membuat sebuah API. Oke sekarang seperti biasa buka kode editornya. Dan pastikan teman-teman sudah membuat sebuah folder. Yang nantinya folder tersebut akan kita jadikan. Untuk menyimpan proyek yang akan kita buat pada video kali ini. Oke hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuka sebuah terminal. Bagi teman-teman yang menggunakan VS Code. Dapat ke bagian atas. Kemudian klik terminal. Kemudian new terminal. Atau cara cepatnya. Atau shortcutnya. Teman-teman dapat menekan CTRL backtick. Di keyboard teman-teman. Bagi yang tidak ada tuh backtick. Backtick ada di sebelah kiri angka 1. Atau di bawah tombol escape atau ESC. Setelah terminal terbuka kita akan mengetikkan npm spasi init. Kemudian enter. Maka akan muncul beberapa pertanyaan yang harus diisi. Bukan harus. Kita opsional ya. Mau diisi atau tidak. Nah pertama package name. Untuk package namenya. Defaultnya itu akan mengikuti nama folder yang dijadikan proyek. Untuk defaultnya kita ikuti saja. Enter. Versinya defaultnya 1. Kita enter saja. Deskripsinya kita isi restful. API. Misalkan ya. Kita enter. Entry point atau file utamanya. Kita akan menggunakan index.js. Kita enter saja. Rest commentnya kita kosongkan. Target repository kita kosongkan. Keywordsnya kita kosongkan. Authornya kita beri nama teman-teman. Di sini saya akan menggunakan nama channel saya. Modding mastery. Kemudian enter. Lisensinya default saja. Enter. Dan terakhir enter. Maka otomatis akan muncul atau dibuatkan file package.json. Kemudian ada cara cepatnya. Cara cepatnya kita hapus dulu. Kita delete. Kemudian kita clear supaya bersih terminalnya. Cara cepatnya sama seperti tadi ketikan npm spasi unit. Cuman kita akan menambahkan spasi minus y. Kita enter. Dan hasilnya sama saja. Seperti kita mengetikan npm spasi unit. Cuman untuk memakai minus y. Maka otomatis kita tidak akan mengisi pertanyaan. Jadi defaultnya mengikuti. Mengikuti defaultnya. Oke. Untuk hasilnya tetap sama saja. Bisa memakai npm spasi unit. Atau memakai npm spasi unit minus y sama saja. Oke. Selanjutnya kita akan menginstall beberapa package. Pada projek kali ini kita akan memakai projek express. Yang pertama. Biasanya untuk menjalankan server. Atau router. Kita memerlukan package express. Maka kita perlu package express. Kemudian yang kedua. Kita akan menginstall package mongos. Yang dimana ketika kita menggunakan database mongodb. Maka kita perlu menginstall yang namanya package mongos. Kemudian yang ketiga kita akan menginstall .env. Sebagai file konfigurasinya. Yang dimana ketika kita akan membuat port. Dan url mongodb nya akan kita simpan di file .env. Kemudian yang keempat. Kita akan menginstall joy. Yang dimana joy ini berfungsi untuk validation. Pada form atau schema yang akan kita buat. Kemudian yang kelima. Kita akan menginstall yang namanya course. Dan terakhir kita akan menginstall yang namanya no demon. Yang dimana no demon ini kita pakai untuk menjalankan server kita secara otomatis. Jadi ketika file disave. Maka server akan otomatis dijalankan ulang atau direfresh. Cara cepatnya untuk menginstall package-package tersebut adalah. Kita akan mengetikkan npm install atau i sama saja. Ketikkan express. Kemudian mongos.env. Joy. Course. Dan terakhir adalah no demon. Kita enter saja. Maka akan mendownload package-package nya. Kita tunggu downloadannya. Maka otomatis akan terinstall. Dan di dalam package.json. Maka akan ada object atau key dependencies. Yang isinya adalah package yang kita install pada project yang akan kita buat pada video kali ini. Dan juga akan dibuatkan sebuah folder.modules dan file package.lock.json. Kita clear. Oke selanjutnya kita ke package.json dan perhatikan di bagian main. Untuk value nya index.js maka file utama yang akan kita buat adalah index.js. Jika kita ingin menggunakan file utama yaitu app.js maka .js ini harus kita ubah menjadi app.js. Oke kita buat file index.js. JS kemudian kita close package.json selanjutnya kita akan membuat sebuah server dimana server ini akan kita buat dengan menggunakan function atau method listen dan method listen itu terdapat di package express kita akan mengambil package express terlebih dahulu buat variable express kemudian require express kemudian kita buat variable app yang menampung function express save selanjutnya kita buat app.listen yang pertama atau parameter pertama kita harus membuat portnya untuk portnya kita akan menyimpannya di dalam file .env berarti kita harus merequire terlebih dahulu .env nya caranya kita buat atau kita panggil langsung require .env titik config kita save kemudian kita buat file yang bernama .env atau .env sebentar kita buat port sama dengan 3000 kita kembali ke index.js nah bagaimana caranya kita memanggil port yang ada di dalam file .env caranya kita ketikan process atau kita akan membuat sebuah variable const port misalkan kita panggil process .env .port save kemudian kita masukkan variable port ke dalam method list kemudian untuk parameter kedua kita akan menggunakan function array role function oke kita buat clg atau console.log kemudian kita pakai template literal atau backtick jalankan atau ketikan server ini berjalan di http .2 slash localhost kita panggil variable port save kemudian cara menjalankan servernya kita akan memfungsikan package nodeemon yang telah kita install sebelumnya ketika nodeemon kasih index atau file utamanya kemudian enter maka server otomatis akan dijalankan dan ketika file di refresh maka server akan otomatis dijalankan ulang seperti itu server sudah kita buat saya ulangi jika ingin membuat server kita harus memanggil method listan bisa lihat di sini method listan method listan ada di package express yang berarti kita harus membuat atau mengambil dulu package express kemudian kita buat port port yang dimana port ini akan kita masukkan ke dalam parameter method listan dan port ini kita panggil di dalam file konfigurasi yang namanya .inv oke sip selanjutnya kita akan membuat sebuah router kita buat folder baru ketikan router bukan router kita dinam routes oke kita buat file baru new file kita buat user strip atau mau pakai camelcast sama saja user route gitu ya kita pakai camelcast user route .js oke untuk membuat router karena kan router ini berfungsi untuk jalurnya ya atau endpointnya seperti biasa kita harus memanggil package express karena method router ini berada di package express caranya ketikan cons router sama dengan require express dengan titik router kemudian beri kurung buka kurung tutup kemudian kita buat module exports router save karena file user route ini akan kita daftarkan di file index .js maka kita membutuhkan module exports oke selanjutnya kita akan membuat endpointnya sementara ini kita buat testing terlebih dahulu router titik post misalkan post biasanya digunakan untuk meng-create data atau menambah data kita buat path nya path nya misalkan slash tambah data kemudian parameter kedua kita isi request kemudian response kita buat array function row function array function terus ya kita buat clg bukan clg response titik send misalkan ini adalah endpoint point tambah data save kemudian setelah router dibuat kita akan mendaftarkan terlebih dahulu routernya di file index dgs kita buat comment terlebih dahulu ini adalah user router kita buat variable user route user router kemudian require titik slash atau mau pakai slash aja semasa semasa aja titik slash kemudian ke folder routes slash user route save kemudian kita akan mengetikan app titik use user router save kita jalankan atau testing cara testingnya kita akan memfungsikan aplikasi postman buka aplikasi postman aplikasi postman sudah terbuka kemudian kita akan membuat collection baru ketik bukan ketika klik tanda place ini kemudian akan disuruh membuat new collection kita buat rest full API CRUD misalkan enter kita close kemudian kita ke titik 3 ini kemudian add request kita beri nama tambah data enter untuk tambah data samakan ya karena tambah data itu post methodnya maka di dalam postman kita ubah get menjadi post dan kita masukkan servernya http .2 slash local host .23000 kemudian slash tambah data kemudian save kita send nah jika keluar responnya maka endpoint berhasil dibuat oke selanjutnya kita akan mengkoneksikan project yang kita buat dengan database MongoDB untuk sementara kita tidak akan menggunakan MongoDB Atlas kita akan menggunakan MongoDB yang versi lokal caranya buka terminal kemudian ketikan Mongo maka akan keluar connection kopikan yang MongoDB ini sampai slash kemudian kopikan kita close saja terminalnya kita ke file.inv kemudian enter kita buat misalkan Mongo DB lokal misalkan kita buat titik 2 paste nah untuk setelah slash kita buat nama database database untuk nama database kita buat misalkan user crud nm misalkan ya save nah setelah itu kita harus mengkoneksikan di file index.js jadi kita buatnya di file index.js kita buat di atas sini saja koneksi ke database nah caranya kita harus memanggil package MongoDB terlebih dahulu kita buat variable MongoDB sama dengan require MongoDB kemudian kita akan memanggil variable MongoDB titik connect nah kita panggil process dot env titik MongoDB local kemudian parameter kedua kita akan memberikan option dengan memberikan kurung kurawal kemudian enter ketikan use new url parser titik 2 true kemudian yang kedua adalah use unified topology topology dengan true save dan selanjutnya kita akan cek koneksi database nya kita buat dulu variable const cek cek db misalkan sama dengan mongos titik connection dan save ketikan cek db titik on dalam kurung untuk parameter pertama kita akan memberikan error parameter kedua jalankan error function dengan parameter error kemudian ketikan clg error save dan yang terakhir kita ketikan cek db titik on c ons kemudian open comma arrow function clg backtick atau template literal database connected save kita cek nah maka database berhasil dikoneksi ya oke selanjutnya setelah koneksi ke database berhasil kita akan membuat sebuah schema database caranya kita buat folder models kemudian kita beri file kita new file misalkan user model titik js nah sebelum membuat schema kita harus mengimport atau merequire terlebih dahulu package mongosnya kita buat variable mongos sama dengan require mongos save kemudian kita buat variable user schema sama sama dengan new mongos titik schema kemudian dalam kurung kemudian kurung kurawal yang pertama kita akan membuat schema name titik 2 kita buat object yang pertama itu adalah tipe tipenya mau apa nih si schema yang pertama untuk name itu biasanya kan number jadi kita beri number saja kemudian kita beri require agar si name ini harus diisi jadi wajib diisi kalau tidak diisi maka akan error kita beri true kemudian schema yang kedua kita akan memberikan nama lengkap titik 2 kita beri kurung kurawal tipenya kita beri string dan require nya juga sama true kemudian yang ketiga kita akan memberikan nama jurusan untuk nama jurusan seolah-olah kita akan membuatnya menggunakan inputan select jadi dipilih untuk tipenya kita isi dengan string kemudian kita ketikan enum titik 2 kemudian kurung kurawal values atau values nya kita beri kurung siku nah ini mau diisi apa saja untuk select nya option nya gitu ya kita beri teknik informatika kemudian sistem informasi misalkan sistem informasi teknik komputer selanjutnya yang terakhir kita akan memberikan nama himpunan misalkan ya sama kita akan membuatnya seolah-olah kita akan membuat inputan dengan menggunakan select ataupun checkbox nah untuk himpunan kita akan memasukkan lebih dari satu data jadi kita pertama masukkan tipe kemudian kurung kurawal atau kurung siku ya bukan kurung kurawal kemudian string kemudian enum kurung kurawal values kurung siku option nya kita isi misalkan himatif kemudian himsi ldk radiocampus misalkan dan terakhir misalkan taekwondo save nah kenapa memakai kurung siku atau array jawabannya kita akan memasukkan nama himpunan ini lebih dari satu data jadi kalau tidak memakai kurung siku maka cuma satu data cuma ibaratnya ini itu inputan select jadi cuma satu data yang dipilih misalkan tipe informatika berarti ya sudah tipe informatika jadisannya tapi kalau nama himpunan seolah-olah inputannya itu adalah checkbox jadi kita pakai array biasanya kan untuk himpunan itu lebih dari satu jadi ada himatif gitu ya ada setelah himatif si mahasiswa itu masuk ke misalkan lembaga dakwa kampus misalkan atau radio kampus dan sebagainya oke selanjutnya kita akan membuat sebuah model kita buat module exports sama dengan mongos titik model kemudian parameter ke satu nama modelsnya kita buat users pakai s atau mau tidak pakai s juga tidak apa-apa karena otomatis nanti di database nya si nama modelnya akan pakai s gitu ya jadi usahakan untuk bahasa inggris gitu kalau pakai bahasa indonesia takutnya gak enak dilihat gitu ya misalkan beri nama mahasiswa nanti database nya mahasiswas gitu ya oke selanjutnya adalah schemanya kita masukkan user schema save nah schema sudah berhasil kita buat selanjutnya kita harus membuat sebuah controller yang dimana controller ini berfungsi untuk mengolah schemanya oke kita buat folder controller kita buat file misalkan user controller .js kita akan merequire terlebih dahulu file user modelnya atau schemanya kita buat variable cons user model atau apapun ya require titik-titik keluar dari folder controller nya kemudian models user model save yang pertama kita akan membuat sebuah tambah data terlebih dahulu kita buat misalkan tambah data oke selanjutnya kita akan membuat sebuah variable tambah data sama dengan async disini saya akan menggunakan asynchronous kemudian kita beri parameter require request kemudian response dan kita beri row function selanjutnya kita akan memakai error handling try and catch kita save terlebih dahulu untuk di dalam catch nya kita ketikan clg kemudian error nah kemudian kita akan membuat schema baru kita buat variable kemudian new user misalkan sama dengan new user model dalam kurung request titik body save dan di dalam try kita buat variable response misalkan await new user titik save kemudian kita buat variable data yang menampung response kemudian kita buat response atau rest titik status status statusnya mau apa misalkan 201 untuk create data kemudian json dalam kurung kurung kurawal kita beri message data di bawah ini berhasil dibuat dan kita simpan variable datanya di dalam method json kita sudah berhasil membuat controller selanjutnya kita akan membuat jalurnya router caranya kita hapus terlebih dahulu request dan response pertama kita akan mengimport atau merequire terlebih dahulu kontrolernya kita buat variable user controller misalkan require titik titik slash controller user controller kemudian setelah path kita akan memberikan koma kemudian panggil user controller titik oke sepertinya belum di export oke di file controller nya kita export lebih dahulu modul export sama dengan kita buat object tambah data save kemudian kembali ke router kita ulangi titik tambah data save kita kembali ke postman kita testing kita ke body kemudian ke row kita pilih text nya menjadi json oke kita buat kurung-kurawal yang isinya adalah name kemudian titik 2 misalkan 1234567 jangan lupa pakai koma kemudian nama lengkap kita beri nama misalkan Diki kemudian koma kita beri nama jurusan kita beri misalkan teknik informatika kemudian koma dan terakhir kita akan memberikan nama himpunan nah nama himpunan kita pakai kurung siku atau array kemudian kita isi option nya mau apa kita akan himatif kemudian aldeka dan terakhir misalkan radio campus oke selanjutnya kita akan save kemudian klik send apakah berhasil oke sepertinya ada yang error kita cek di console log oke error nya name is require kita cek di user controller oke harusnya sudah benar oke berarti ada satu hal yang mungkin kita lupa di file index.js oke berarti kita belum mendaftarkan express.json nya oke kita buat di disini saja ya kita buat app.use express.json kemudian kemudian yang kedua kita buat app.use express .url encode dalam kurung kurung kurawal url encoded ya bukan jalan extend true save kita cek lagi ke terminal eh terminal postman kita jalan ulang nah oke ya sip data berhasil dibuat nah berikut ini data yang sudah kita masukkan name nya 1257 nao lengkap dan sebagainya oke cara ceknya gimana cara ceknya kita akan menggunakan MongoDB compass jadi kita ke MongoDB compass kemudian klik connect untuk url nya default nya seperti ini saja kita biarkan kemudian klik connect dan cari nama database yang telah kita buat users crud nm dan berikut ini nama model nya yang telah kita buat dan data berhasil kita tambahkan nah berikut ini datanya sama persis seperti yang telah kita isi dan berikut ini nama impunannya himatif aldeka dan radio campus nah selanjutnya kembali ke kode editor kita berhasil membuat function tamadata dengan menggunakan async await atau asynchronous atau bisa disebut juga non-blocking nah kenapa harus memakai non-blocking atau async await contoh salah satunya karena jika kita membuat CRUD kita harus menjalankan program tersebut dengan non-blocking bukan blocking bedanya non-blocking dengan non-blocking kalau blocking itu menjalankan program dari atas ke bawah kalau non-blocking akan dijalankan sesuai dengan function atau ya method yang kita jalankan misalkan kalau kita membuat misalkan kita tambah delete data misalkan nah kita ingin menjalankan delete data kalau memakai non-blocking maka akan langsung ke function delete data namun jika tidak memakai non-blocking ketika kita menjalankan delete data maka program akan dijalankan dari atas terlebih dahulu gitu ya jadi gak nyambung dong kita menjalankan delete data tetapi yang dijalankan malah yang atas terlebih dahulu yaitu tambah data jadinya malah nanti error gitu ya makanya kita harus menggunakan asinkronus oke selanjutnya kita akan memberikan validation pada create data kita dengan menggunakan package joy nah caranya teman-teman dapat ke browser kemudian kita bisa langsung ke website joy nya langsung kita ke joy.dev nah kita get started with joy nah inilah contohnya kita harus merequire terlebih dahulu joy nya kemudian kita akan membuat schema yang schema ini kita akan mengikuti schema yang ada di model kemudian sesuaikan dengan schemanya misalkan name berarti kita beri joy.number misalkan gitu ya terus minimalnya berapa apakah require dan seterusnya nah ini adalah cara membuat validation setelah schema terbuat kita harus memvalidate si schemanya gitu ya oke kita kembali ke code editor dan kita akan membuat folder baru yang bernama misalkan validation kemudian kita buat file user validation titik cs oke kita harus merequire terlebih dahulu package joy nya kita buat cons kemudian joy joy sama dengan require joy kemudian kita akan memberikan komentar misalkan ini adalah validation untuk tambah data oke kita buat variable tambah data validation kemudian kita buat parameter yang nantinya data yang kita request ke body akan masuk ke sini kemudian kita akan menjalankan function raw function kita buat variable user schema kemudian panggil joy titik object kemudian kurung kurawal kita bari pertama untuk name kita panggil joy titik string eh name itu number number kemudian require dan terakhir minimal itu harus 7 angka gitu ya misalkan selanjutnya itu adalah nama lengkap nama lengkap kita akan buat joy string kemudian titik require kemudian nama jurusan joy string dengan sama require dan terakhir untuk nama himpunan kita isi saja nama himpunan joy titik array karena kan biasanya suka lebih dari satu kita tidak akan memakai require karena untuk nama himpunan kita tidak akan memberikan wajib diisi oke setelah itu kita module .export titik kita buat ke dalam objek tambah data validation sementara tambah data data validation setelah validation dibuat oh ya kita belum return ya return user schema titik validate dalam kurung datanya save oke kita sudah membuat sebuah validation selam validation kita kembali ke controller hal pertama yang kita lakukan adalah merequire terlebih dahulu file validation nya kita buat cons user eh bukan user kita buat kurung kurawal require kemudian kita panggil file validation nya ke folder validation kemudian user validation kemudian di dalam kurung kurawal ini kita ctrl spasi kemudian tambah data validation selanjutnya kita ke function tambah data kita buat komentar terlebih dahulu validation kita buat variable cons validation sama dengan await tambah data dalam kurung require titik body kemudian if validation nya true kita akan return return response status 400 atau error titik send validation save oke kenapa kita memakai await karena supaya yang dijalankan yang ini terlebih dahulu gitu ya setelah di validation maka akan menjalankan yang await yang kedua yang ini yaitu save kalau ini tidak ada yang error maka akan langsung masuk ke await yang kedua itu yang ini itu ya oke kita coba jalankan kita kembali ke postman misalkan kita tidak mengisi yang name kita hapus semuanya kemudian save kita send nah ini ada error dan error nya bisa dilihat disini name is require yang artinya name harus kita isi jangan sampai kosong nah sip untuk message nya kita sudah tampilkan cuman untuk message nya kita tampilannya bukan kayak gini ya kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam sebuah objek kemudian ke error dan masuk ke objek lagi kemudian ke details masuk ke array dan masuk ke objek message jadi yang akan kita panggil adalah message nya gitu ya oke caranya kita ke code editor ini kita ubah menjadi kurung kurawal kalau kalian perhatikan ketika kurung kurawal kemudian control spasi maka akan muncul error value sama warning jadi sama seperti error yang kita lihat pada saat kita di postman tadi ya jadi masuk ke objek terlebih dahulu kemudian error nah kita ganti error nya menjadi validation eh validation error maksudnya dan validation ini kita ganti menjadi error kemudian kalau kita perhatikan setelah masuk ke error kita masuk ke objek kita mulai konditor kemudian titik kemudian kita pilih details kita pakai array 0 titik message nya gitu ya jadi masuk ke error kemudian kita ke postman masuk ke error masuk ke objek kemudian kita masuk ke objek detail masuk ke array pertama atau 0 kemudian masuk ke objek lagi kemudian kita pilih yang message oke kita save kita send ulang send name is require sudah berhasil kita cek lagi misalkan kita ketikan name kita isi 1234567 8 kemudian koma untuk nama lengkapnya kita kosongkan misalkan kemudian kita send apakah berhasil nah sama ya nama lengkap is require misalkan kita beri nama lengkap lengkap tapi pakai nomor misalkan ya akan berhasil nama lengkap must be a string harus string gitu oke sip kita sudah berhasil membuat sebuah validation untuk data kedua kita buat diva nunggu raha misalkan kita send nah data berhasil kita buat sip kita cek di db compass kita refresh nah sip data sudah kita buat diva nunggu raha oke oke seperti itu ya oke selanjutnya terakhir untuk create data kita akan membuat validation kita akan mengecek sebuah name kalau namenya sudah terdaftar database maka kita tidak bisa membuat data tersebut gitu ya jadi tidak bisa membuat name yang sama caranya ke bawah sini kita buat misalkan check name caranya kita buat const check name sama dengan misalkan 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 kita buat await kemudian panggil user model titik find one dalam kurung kurung kurawal nama bukan nama name name titik dua request titik body titik name guna save yang kita beri pengkondisional pengkondisian if check name is true atau sudah terdaftar maka kita akan return response status 400 titik json message misalkan misalkan data atau name ini sudah terdaftar kita save kita cek kita buat sama 1.568 kita send nah maka akan keluar message seperti ini ya name ini sudah terdaftar oke sip oke kita coba kita modifikasi terlebih dahulu kita akan pakai ini ya big tick jadi name kemudian kita panggil variable check name titik name sudah terdaftar save kita cek ke postman kita send lagi nah jadi name 1234568 sudah terdaftar oke kita kembali ke code editor oke kita sudah membuat sebuah fungsi tambah data dengan memberikan validation kemudian check name dan kita sudah membuat datanya yaitu ketika body di request atau body diisi maka kita akan menjalankan method save yaitu untuk men-save data yang telah kita isi di dalam sebuah body oke selanjutnya kita akan membuat sebuah get data yang berfungsi untuk menampilkan semua data yang telah kita buat kita beri penatanya penatanya beri comment kita beri get all data kita buat variable kemudian get data sama dengan async kemudian kita buat function parameter request response kita buat function error function kemudian sama kita buat try and catch kita isi clg error nah caranya cukup mudah untuk find all kita akan membuat const response sama dengan await panggil user model titik find dalam kurung save kemudian kita beri response status nya 200 titik json kita beri kurung kurawal kita beri ini saja dulu kita beri variable data yang menampung response kemudian dalam json ini kita buat message berikut ini adalah datanya misalkan kita berikan variable data nya di dalam json ini kita save kita kita kemudian kita tambahkan terlebih dahulu di module export get data setelah controller dibuat kita ke route ke routes kemudian kita buat jalurnya router titik get untuk endpoint nya atau path nya kita buat get data koma kita panggil user controller titik get data save kita cek ke postman kita buat request baru kita beri nama get data misalkan ya bentar kemudian method nya get kita panggil htp kita ubah tambah data menjadi get data kemudian save kita coba send nah jika loading seperti ini sepertinya ada error kita cek error nya user model fin oh ada yang salah kita kembali ke user controller kita ke sini ya bukan fin get tapi fine save kita cek lagi ke postman kita jalankan ulang nah berikut ini datanya ya oke jadi ada dua data ada nama lengkap yang diki kemudian yang diva nugraha oke sip untuk get data sudah kita buat kembali ke kode editor selanjutnya kita akan membuat function get data by id kita buat komentar get data by id kita buat variable cons get data by id misalkan ya kita buat synchronous kita buat request response kita buat error function try and catch sama clg error oke pertama kita harus memanggil parameter id nya terlebih dahulu kita buat disini saja cons ambil request id misalkan kemudian request titik params titik id titik params titik id save kemudian di dalam try kita buat variable cons response sama dengan await user model titik find by id dalam kurung ambil nah bukan ambil kita beri kurung kurawal kita beri underscore id ambil request id kemudian kita simpan di dalam sebuah data yang menampung response kita panggil response statusnya titik status 200 200 kemudian json message berikut ini adalah datanya diselakkan ya kemudian data save kita belum memberikan koma save kita cek ke postman kita buat request baru add request kemudian kita beri nama get data by id misalkan ya untuk method oh iya kita belum membuat route nya kita buat route nya terlebih dahulu kita buat router titik get kemudian slash get data slash titik 2 id karena kita akan mengambil parameter id maka tambahin titik 2 id kemudian user controller titik kita juga belum mengexport si get data by id nya get data by id kemudian save kembali ke route nya kemudian cek teraspasi get data by id save kita cek ke postman kita isikan http get data slash id nya kita akan mengkopikan di get data kita kopikan yang ini misalkan ya kita pastikan disini kemudian kita send nah oke berhasil ya sesuai dengan id nya nama lengkap di key untuk id 719 kita cek ya sama ya oke sip selanjutnya kita akan memberikan cek id jika id tidak terdaftar atau tidak ada maka akan menampilkan sebuah status error ya kita oke kita ke controller kemudian di bagian disini saja kita buat if if responsenya false kita pakai tanda seru response yang berarti kebalikannya kita return response titik status 400 titik send misalkan atau send saja kita isikan data dengan edit tersebut tidak terdaftar daftar oke save kita cek kita akan mengganti 9 ini menjadi 2 kita send nah oke ya sip kita akan ubah menjadi json saja json json kurung kurawala message data dengan id tersebut tidak terdaftar save kita cek lagi oke sip oke cek id sudah kita buat selanjutnya kita akan membuat update data kita buat komentar lagi update data kita buat variable const update data sama dengan asinkronus kita buat request response kemudian kita pakai try and catch kita buat clg atau console log error nah misalkan bagi yang bertanya-tanya ya ini status ini dapat dari mana nah kalian bisa ke browser kita akan buka tab baru kita kita ketikan http request code misalkan ya nah kita ke yang developer dot mozilla nah ini adalah kode-kode responsnya ya nah untuk informasi respons 100 sampai 199 untuk sexfuller respons dari 200 sampai 299 reduction kemudian client error dari 400 sampai 499 dan sebagainya jadi ini adalah responsnya kalian bisa mengguni mozilla developer.mozilla.org kemudian ke bagian web http status oke kembali ke kode editor kita akan membuat terlebih dahulu variable ambil id ambil request id sama dengan request titik params titik id kemudian kita buat variable lagi di dalam cons kemudian kita buat response sama dengan await user model titik find by id atau update atau bisa juga find one and update sama saja ya kita buat find by id and update untuk pertama kita berikan id nya terlebih dahulu ambil request id kemudian kita koma kurung kurawal lagi kita beri set titik 2 request body kemudian kita beri seperti biasa cons data sama dengan response terus kita beri response status 201 titik json untuk message kita beri data di bawah ini berhasil di ubah misalkan ya kita simpan variable tanya disini save kita cek ke postman eh sebelum itu kita daftarkan terlebih dahulu atau kita export terlebih dahulu update data kemudian kita ke route kita buat route nya router titik put moped sama saja ya kita slash url nya kita buat misalkan ubah data kemudian slash id nya apa kita koma user controller titik get update data save kita cek ke postman kita buat request baru add request update data kita ganti method nya menjadi put kita masukkan url nya kita ganti tambah data menjadi ubah data slash kemudian id nya id nya kita akan memanggil yang di key saja kita copykan kita paste di update data kemudian kita ke body kita ke row kita copykan yang disini saja kita copykan kita update data untuk name nya kita baru klik ke json untuk name nya itu tadi apa ya 177 7 oke nama lengkapnya kita ganti misalkan jadi di key jadi user misalkan di key user informatika himatif adeka radio campus kita send apakah berhasil data di bawah ini berhasil diubah nah ini adalah data sebelumnya nama lengkapnya di key dan ini adalah data sesudahnya di key user kita ke get data kita send nah sip ya sudah berhasil oke selanjutnya kita akan mencek id nya sama jika id nya tidak terdaftar kita akan merespon error kita copykan saja yang disini kita copykan kita paste disini kita save kembali ke postman kita hapus sembilan nya menjadi 2 kita send oke sip mantap oke selanjutnya saya akan memodifkan lebih dahulu kita akan menampilkan data yang setelah diubah caranya kita buat misalkan data sebelumnya dan ini adalah data sesudahnya misalkan ya const data sesudahnya sama dengan await user model user model titik find one bukan find one find by id kemudian kita isikan data underscore id ambil request id save kita simpan disini data sebelumnya dan data sesudahnya save kita cek apakah berhasil kita ubah jadi menjadi 9 dan di user nya kita tambahkan 2 misalkan user 2 kita send data sebelumnya yang di user user dan data sesudahnya di key user 2 oke sip kita cek ke get data apakah berhasil iya di key user 2 oke sip kita kembali lagi ke kode editor oke update data sudah kita buat dan terakhir kita akan membuat delete data delete data kita buat variable delete data kemudian sama synchronous request response kita buat row function try and cage kita buat console.log error kemudian untuk delete data sama kita akan mengambil id nya terlebih dahulu buat variable ambil request id sama dengan request titik params titik id kemudian di dalam try nya kita buat variable response sama dengan await user model titik find by id and remove atau yang remove saja kemudian kita panggil ambil id kita buat kurung kurawal id titik 2 ambil request id save kita sedih kita buat const data sama dengan response save kemudian kita buat response titik status 200 misalkan titik json kurung kurawal message nya kita buat data di bawah ini berhasil dihapus kita masukkan variable data save kita cek lagi kita buat request baru method nya kita eh iya lupa ya belum kita buat route nya sebelum itu kita harus export lebih dahulu delete data kemudian buat route nya router user.delete kemudian misalkan delete data slash id user.delete user.delete data save kita kembali ke postman kita ubah gate menjadi delete kemudian ketikan http delete data kemudian add nya kita copy kan saja yang update ini kita ke delete data kita paste kita cek send nah data di bawah ini berhasil dihapus yaitu datanya di key user 2 kita cek ke get data apakah masih ada nah sudah tidak ada ya dan di dalam database coba kita cek kita refresh nah sama sudah tidak ada oke oke dan terakhir kita akan memberikan check id jika check id tidak terdaftar kita akan memberikan response error kita ke controller lagi kita copy kan saja yang ininya di dalam update data kita paste di bawah response kita save kita ke postman dan kita copy kan misalkan yang di panugerah kita paste kita ubah menjadi dua oke sip oke sip ya kita sudah membuat CRUD oke sepertinya akan ada beberapa yang kita ubah pertama untuk gate data jika datanya kosong kita perhatikan misalkan kita hapus untuk dipanugerahannya oke data berhasil dihapus kita gate data nah kita tidak ingin menampilkan seperti ini ya kita akan merubah di bagian function gate data kita ke gate data kemudian sebelum kita find semuanya kita akan mencek length apakah datanya ada atau tidak kita buat variable check data sama dengan await user model titik find sama kemudian kita buat pengkondisional if check data titik length sama dengan 0 maka kita akan return response status 400 titik json kemudian kita beri message data tidak ada misalkan ya kita save kita cek ke postman lagi kita gate data send nah maka data tidak ada kita cek di db kompas nya kita refresh maka data sudah tidak ada oke sip selanjutnya kita cek cek lagi oke untuk get data sudah tambah data sudah get all data sudah get data by data sudah untuk update data untuk kita akan menambahkan validation kita ke user validation kita tambahkan komentar update data validation kita copykan saja yang ini kita paste kita rubah tambah datanya menjadi update data validation kita copykan atau kita ketik saja module export titik update data sama dengan update data validation save kita ke controller kemudian kita daftarkan terlebih dahulu koma kita transpasi update data validation kemudian kita ke update data kita beri disini validation kita copykan saja yang tambah data supaya cepat kita paste di update data save untuk tambah data validation kita ubah menjadi update data validation save kita cek kita ke update data tapi sebelumnya kita harus menambahkan terlebih dahulu datanya karena kosong ya oke ini kita belum kasih nama delete data kita ketambah data kita tambahkan saja langsung send oke yang dipandu rahas sudah oke kita ke update data kita copykan dulu id id nya kita ke update data kemudian kita copykan id nya kemudian kita ubah menjadi di user 2 misalkan ya dan name nya kita ubah menjadi atau samakan kita save kita send oke berhasil ya kita cek get data oke ada di user 2 cuman kita akan mengetes validation nya coba kita akan kita akan mengganti nama lengkapnya menjadi 123456 atau nomor kita send apa berhasil ya sip ya sudah berhasil validation nya oke dan terakhir kita akan menghilangkan atau merubah underscore id ini dan menghilangkan virtual key nya oke kita cek lagi send oke ya masih sama oke kembali ke code editor caranya kita ke model atau user model kita ke sebelum model load export kita ketikan user schema titik set kutip kemudian to json kemudian koma kurung kurawal kita beri option nya pertama untuk option nya kita beri virtual kita jadikan true virtual ini berfungsi agar si id nya diduplikat gitu ya jadi ada dua yang underscore id sama yang id saja kemudian kita buat virtual key version key kita buat menjadi false agar underscore underscore v menjadi hilang kemudian yang ketiga kita buat transform kemudian function dalam kurung doc kemudian red kemudian kurung kurawal kemudian kita akan mendelete red titik underscore id save kita cek kita ke postman kemudian get data coba nah sip ya sudah kita hapus underscore id nya dan juga minus minus underscore id dan kita merubah underscore id menjadi id saja oke sip tapi cara tersebut tidak akan berlaku di database ya untuk di database sama saja seperti ini cuman yang kita butuhkan adalah ketika di di gate nya gitu ya karena nanti misalkan di front end yang kita panggil itu bukan di database tapi yang disininya gitu ya yang di endpoint nya oke sip oke kita sudah membuat tambah data get data get data by id update data dan delete data oke terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel ngadeng masteri yang mana pada video kali ini kita sudah membuat sebuah API sederhana yaitu API CRUD ini kita sudah membuat sebuah tambah data get data get data by id kemudian update data dan juga delete data terima kasih kepada teman-teman ya walaupun penjelasannya kurang gitu ya semoga pada video kali ini teman-teman dapat mengambil ilmunya ya ya walaupun penjelasannya kurang oke baik kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati